J-Engineering bencana alam timbulnya apa? Gagal panen, peternakan rusak Kalau sudah gagal panen, peternakan rusak Bisnis mereka Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktul hum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya Rabbal Adi Allah wasmat Allah wasmat Baju Tokoh Habay Putih Preset Al-Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Babeldo Bersama gue Babeldo youtuber ayat biasa yang tetap santu Terpahal sehat Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Dibanding kemarin Banyak umur perjuangan merdeka Allahu Akbar Salam sehatlah bagi semua rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal alamin oke guys sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video langsung cek it out disitu ada link untuk oke guys buat kalian yang mikir bahwasannya apa tuh rekayasa cuaca itu gak ada yang ngecap gue halu kan kemarin beberapa konten gue sebelum ini mereka ini ujung-ujungnya bisnis lu tau rekayasa cuaca ujung-ujungnya apa waktu gue mau bilang masalah kekurangan pangan, pertanian, peternakan kita ini udah di subway makanan-makanan yang gak sehat macem-macem dah dan kemarin gue bilang kan bahwasannya ini ujung-ujungnya nanti peternakan banyak yang mati ternak terus kita dipaksa untuk makan daging buatan mereka emang ada beda daging buatan buat orang-orang yang gak berpikir gak mau nyari tau gimana ceritanya ada daging buatan gimana kok bisa ada daging buatan kalian belum tau kira-kira ya beberapa minggu yang lalu FDA FDA itu BPOMnya Amerika food and drugs itu udah meresmikan tentang adanya daging ayam buatan daging buatan guys emang ada be makanya otak mikir jangan lu ngecap halu-halu aja ya ini ujung-ujungnya rekayasa cuaca peternakan susah pertanian susah kita disuruh makan makanan buatan mereka ini ya berapa minggu yang lalu FDA sudah meresmikan mengizinkan bahwasannya daging buatan boleh dikonsumsi BPOMnya Amerika nih oke kita lihat nih beritanya di Fox era baru dari produksi daging gua terjemahinnya dikit-dikit ya gua gak tau soalnya bahasa inggris gua tapi lera ada mendingan deh daripada yang lulusan UGM sekarang sudah diizinkan Departemen Agikultur ya meresmikan bahwasannya sudah boleh ada daging yang dibuat dari sel binatang ada otak lu aja yang kagak nyampe jadi ngecap gua halu kayak di film-film katanya begitu ujung-ujungnya kesana sayang makanya kalau dikasih tau itu belajar jangan cuman ngecap halu iya gua lulusan SMA tapi gua belajar gitu mau mikir banyak sarjana tapi gak mau mikir sih sarjana api tuh ini Fox nih era baru produksi daging sel cultivated or cultured meat as it's being called is grown and steal tanks using cells that come from a living animal yang daging itu ternyata sel itu tumbuh ditaruh di kultur kultur itu tempat untuk sel memang bisa tumbuh yang diambil dari sel hewan hidup terus diproduksi begitu dan tumbuh tumbuh jadi dan jadi daging beneran yang ini masalah itu 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 daging ini kan yang diberitain disini yang bagus-bagus yang bagus-bagus dibalik itu kita gak tahu nanti ada penyakit ini kalau udah penyakit obat lagi waduh industri industri obat lagi makanya Allahu Akbar kembali ke makanan natural nih kalau gak mau Indonesia ini termasuk negara agrikultur yang besar gitu pertaniannya peternakannya ya gimana caranya membuat daging-daging ini masuk ke Indonesia ini masih di Amerika nih ya kasih bencana lah kasih bencana supaya peternakannya enggak kemarin kan ada tuh PMK sakit udah disuntikin vaksin sapi-sapinya sapi-sapi yang punya peternakan komentar di bawah apakah sapi-sapi kalian setelah divaksin normal ataukah susah berdeproduksi mikir sapi-sapi kalian yang habis divaksin tuh normal gak reproduksinya ayo mereka nih coba mikirin tuh yang luas gitu sayang lanjut ya nih tulisannya FDA approve FDA menyetujui daging buatan dari sel binatang binatang apa yang ditaruh ayo lu mau babi mau kambing mau apa aja company upside foods and good meat they've been racing to be the first in the US to sell meat that does not come from slaughtered animals but mereka di menjadi salah satu perusahaan ini yang di video ini menjadi satu perusahaan pertama yang diizinkan menjual daging bukan dari hewan yang disembeleh hmm hmm tuh ada woy rakyat indonesia melek dulu don't want to the grocery store just yet looking for this kind of meat because it's much more expensive than meat from animals and producers can't make huge batches of it just yet hmm getting USD approval now opens up the pathway for us to sell cultivated meat here in the biggest market in the world in a place that's one of the biggest producers in the world nih udah ngomong dan itu harganya lebih mahal katanya ya harganya lebih mahal ya mereka kan mau dagingnya laku gimana caranya ya hewan-hewan yang hidup di peternakan dibuat susah lah jangan berreproduksi mati terus kasih bencana alam ada hubungannya gak bencana alam wow guys kesusahan sebuah negara peperangan itu adalah bisnis sayang bagi 1% kelompok manusia yang kalian tau siapa mereka aduh ya Allah ini gue bongkar mudah-mudahan channel gue aman ya harap ini kredibilitas dan inilah bagaimana makanan nanti di masa depan yang bilang gue komentar kemarin itu masalah tentang rekayasa cuaca kayak di film-film no nonton apa ada hubungannya ya sangat bisa coba mikirnya luas gitu ya lu mikirnya yang luas gitu kalau bencana kemarin kan udah diomongin sama WMO bahwasannya ini akan berada dampak negatif kepada peternakan pertanian bahan makanan bahan makanan alamiah yang terdampak oleh bencana alam itu sehingga makanan imitasi seperti ini daging-daging imitasi seperti ini itu bisa tumbuh berkembang jualannya enak mau gak mau dulu gitu ya kan tenang aja kita punya iman sayang lanjut perusahaan yang bikin daging seperti ini akan mendapatkan inspeksi ketat dari federal ya dari badan pengawas badan pengawasnya mereka-mereka juga sama aja terus lu mau percaya aduh yang kalian punya peternakan kambing sapi jaga ya hmm poultry in the u.s i'm gonna pass because as soon as the script said they've been racing to try to be the first no mereka telah berlomba untuk menjadi yang pertama yang jadi pertanyaan itu sebenarnya bukan berlomba jadi pertama itu dibuat dari sel hewan apa ya segala macem hewan bisa dibuat dong itu ya lu waduh gila gila dunia udah gila dan gue akan dicap halu nih tapi ini bukti lagi gue ngomong pake data nying kalau ini gak jadi lebih murah apakah ini akan jadi lebih sehat mereka kan ngomong yang bagus-bagus guys ini dari media resmi mereka ya media mainstream mereka pasti ngomongnya bagus-bagus ya kan kita lihat sekarang dari rakyat amerika sendiri dari rakyat pendapat rakyat tentang ini pendapat rakyat amerika tentang daging buatan nih oke kita lihat kita lihat bismillahirrahmanirrahim can we talk about it FDA approves fake meat for sale bolehkah kita membicarakannya ya FDA menyetujui fake meat dia bilang daging palsu untuk dijual mamam we will now be eat in lab grown test tube meat y'all ready dan kita sekarang akan memakan daging yang ditembuhkan di laboratorium kalian siap delicious times ahead ke depan adalah waktu yang lezat mamam ini ngomongnya pake satire nih my bro nigger my dog the meat quality and stuff is already the worst it can't be in america sekarang ini kualitas daging di amerika itu udah yang paling buruk di dunia di dunia di amerika ini dagingnya udah yang paling buruk di dunia salah satu yang paling buruk di dunia kualitasnya negara di eropa dan beberapa negara lain itu mentertawakan kita karena kualitas daging kita kata rakyat amerika indonesia dagingnya bagus loh ya jadi ada ada kemungkinan gimana caranya daging yang bagus ini dirusak ya lewat benjana alam lah gimana lanjut because of our food they eat so much better than americans eat negara-negara itu makan kualitas makanannya mereka memakan kualitas makanannya jauh lebih baik dari kita tuh lihat melek mata lo and now to add to it we have lab assisted meat dan sekarang ditambahin lagi lab assisted meat apa daging yang dikembangkan di laboratorium haha mam mam so delicious desat sekali ngomongnya satir banget sarkas karena daging menjijikan yang kira sudah dapat di supermarket dan katakan itu tidak menjijikan tapi itu memang menjijikan itu sebenarnya menjijikan itu sudah cukup buruk ya mereka mengatakan daging ini sudah kada adik daging daging kada luar saya yang dikatakan tidak kada luar saya buset bisnis it's all about bisnis ini semua tentang bisnis begitu juga penjana alam dan sekarang kita mau disuruh makan dengan daging buatan yang dibuat dari hewan nah ditanya nih kalian membuatnya dari binatang apa ditanya sama si negro nih apakah kalian mengembangkan daging ini membuat daging ini dari turducken apa turducken itu turducken itu turki turk itu apa itu ya ayam yang besar itu loh apa namanya kalkun bebek dan beberapa burung digabung jadi satu sama-sama terus bikin itu aduh dan bisa membuat jadi lo sakit kalau lo masaknya salah tapi boleh gak kita bicarain ini daging buatan ini apa ini dan kita akan memasuki masa depan yang sangat sangat aneh weird kita kita punya AI kita punya kita punya presiden yang usianya 97 tahun Biden ini keanehan di Amerika nih dan sekarang kita punya fake lab kita kita punya daging palsu yang dibuat oleh laboratorium right nah kalian mencoba mendistract mengalihkan isu menutupi isu tentang daging ini dengan tenggelamnya kapal selam yang mau lihat Titanic itu jadi di Amerika juga sama guys untuk menutupi isu besar mereka ciptakan isu waktu ini diresmikan itu berbarengan sama kalian tahu tragedi kapal sebelum Amerika yang banyak orang kaya disitu yang mau nonton Titanic itu bangkai Titanic ibareng sama itu nih sama kan ya dan kami tahu kalian membuat cerita-cerita ini untuk menyembunyikan peristiwa besar dari kami dan peristiwa bahwasannya kita akan memakan robot ayam robot look look when Joe Biden is president everything gets approved you a FDA scientist you a scientist at a full company now you don't gotta grow chickens no more you don't gotta raise chickens you wanna raise cows all you gotta do is raise whatever animal this is made from what is selama Biden berkuasa kita gak lagi bisa gak perlu lagi membesarkan ayam menternakan ayam sapi atau apapun binatangnya sekarang ini pake sains aja sains aja dan Biden itu memberikan persetujuan untuk itu semuanya hmm this is gonna be raccoon raccoon ini bisa jadi ini dari daging raccoon raccoon itu musang ya ini dari mana daging ini kamu bisa membangun stem cells tapi maksudnya makan ayam saya tahu ayam ayam maksudnya ayam 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 apa kamu basing daging ini percaya 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 cajun lab grown oh ini akan segar ini ini akan yang dia tahu nih kalau makan daging sapi ya dari sapi yang hidup ayam ya dari ayam yang hidup bukan daging yang tiba-tiba disodorkan ini boleh gitu kita gak tahu ini dibuat dari apa ini sangat menjijikan kalau kamu pergi ke supermarket ada cajun daging apa dari binatang apa itu daging 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 gitu kalau pemerintah bilang itu daging daging dah itu anjir jahatnya manusia ya Allah dan ini daging itu kan ada macem-macem sekarang pokoknya daging gitu ya entah itu dibuat dari daging apa kita pokoknya daging aja kita kan daging ada daging ayam daging sapi, daging kerbong macem-macem daging gitu ini sekarang nah daging itu kan harus dimasak kalau aku mau digoreng dibakar, dilebus ya, dipanggang eh daging yang ini gimana cara masaknya nah kalau pun harus digoreng gimana cara gorengnya apakah ini gak akan merusak kalau digoreng yang aku mau makan itu aku harus tahu apakah ini babi aku gak bisa makan ini kalian akan membuat orang-orang itu kehilangan akalnya lu gak tahu apa yang dibikin di daging itu nah ini reaksi ini reaksi reaksi rakyat amerika nih ini ini reaksi rakyat amerika dan guys ini juga membuat reaksi peternakan di amerika manatee farmers react to usda fda approval of love generated chicken ya kita gak usah baca semuanya deh ini peternak manatee bereaksi terhadap usda persetujuan FDA untuk ayam hasil laboratorium setelah departemen pertanian amerika serikat food and drug administration menyetujui daging yang dihasilkan dari sel yang diproduksi di laboratorium menggunakan sel dari ayam beberapa petani mengatakan mereka khawatir tentang dampaknya terhadap operasi mereka oke dari sini nyambung kalian dari sini nyambung gak kalian bencana alam bisa dibuat sudah ada geoengineering nanti akan kita bongkar lagi kita akan coba bongkar lagi geoengineering tetap kita harus ingatkan rakyat ya geoengineering bencana alam timbulnya apa gagal panen peternakan rusak kalau sudah gagal panen peternakan rusak bisnis mereka untuk daging buatan makanan buatan makanan imitasi produksi mereka mau gak mau kita makan mikir itu aja dari gue nanti kita bongkar lagi gue babeldo youtuber rakyat biasa yang lagi mudah-mudahan kalian share ini mudah-mudahan ini manfaat kalian mau percaya gak apa-apa gak percaya gak apa-apa yang pasti gue ngomong sesuai dengan data ada FDA udah meresmikan rakyat amerika udah bereaksi peternak amerika juga udah bereaksi apa hubungannya sama indonesia bencana alam yang gue bilang tadi geoengineering geoengineering itu dibuat untuk membuat satu wilayah contohnya indonesia nih akan mengalami kekeringan sehingga gagal panen kalau udah gagal panen makanan suplai bahan makanan berkurang akhirnya mereka melancarkan bisnis daging buatannya mikir pamit dulu gue wabillahi taufiq walhidayah warza walhinayah walaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan bilang hal lu kalau lu otak lu kagak nyampe bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babe roland babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyobanya dia gitu kayak crunchy-crunchy gitu depannya hmm hmm kamu tau keranyes di depannya terus di dalamnya empuk ya Allah udah ya gak usah lama-lama kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalau cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah tapi ini cuman nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen golden pro MHA MHA Vito ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada bloto wali ada sambiloto ada jahe pegagan ada madu hitam ada propolis dan probiotik dan ini Alhamdulillah gue udah berapa hari ya 4 hari gue nyoba ini ini langsung aja di JIS dia madunya madu hitam ya ya bukan madu bini bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak gue pakai sehari tiga kali nih produk cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini jangan lupa bismillah tapi bismillah sama surawat udah begitu aja sehari tiga kali kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini ini insyaallah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh udah gitu aja langsung pesen ya ini nomornya selamat menikmati Terima kasih.